Oke guys drafting game ketiga ya Aura versus Onyx ya guys ya Langsung gas aja guys ya udah di band Voxia ya Fanny sama Joy ya Takutnya kenapa-napa pas gue ganti ini Posisi ini posisi Posisi Kursi Apakah bakal wah geroknya guys bener-bener di back Harlot Oke ada Vexana juga Ayo Sans bisa yuk Vexananya Oh bentar ya Oh bentar ya Bukan begitu Betul Tapi damagenya Tidak ada maksudnya pada berjerawat ya jadi sokongan damage juga kan sebenarnya maksudnya jerawatnya banyak Albert ya Sans kairi aja udah mulai tuh ya heboy Albert Burs yang ini ya enggak enggak terlalu ya apa yang terjadi dengan mereka nih tuh kayaknya tim lain tuh nggak nggak sebanyak mereka gitu fun pack-nya guys tuh kan kalau tidak mau juga harus bermain dengan sangat-sangat agresif tapi ini juga ada komen sedikit dari Jonathan liandi gun ini dari kemarin retinnya boleh-boleh sih padahal dia ini debut juga hitungannya diempelkan betul betul betul-betul Joe ya oke dan masih muncul kembali Oh ini matchup rating yang lumayan enak smartis menarik lima kali pick 6% apakah ini akan menjadi pecah telur pertama bagi martis setelah enam kali di pik dan piknya akan menuju ke arah kairi bukan hanya itu aja Profesor KB di sini adalah hard di garis bawah ini adalah match point match point untuk tim unik dan juga Aura match point eh mau itu 0% lima kali pik di MPL Indonesia enggak jadi masalah kayaknya selama yang membawakan itu adalah kairi tapi lagi dan lagi kita berbicara physical damage yang sudah sangat-sangat solid sehingga last piknya akan menjadi tanda tanya tidak ada grog sementara itu kalau kita berbicara untuk cowok di sini sangat-sangat memungkinkan bisa dibawakan karena ketika putus membawakan arun Xp lainnya cici enjela Woke karena disecure bagi Aura permainan cover lagi seperti game yang pertama akan lebih terlalu nih Xp ini siapa nih daripada di game yang kedua bagi Aura kalau gue lebih suka eh rohnya nggak masalahnya nih auranya nih gua khawatir sama Aura ketika midline-nya Vexana martisnya janggler Boots godlaner kiboy blue untuk gulungin lini depan yaitu lagu gun agar gugun tidak bisa oke dan Snowballing bisa terhandle mampus kamu Cici ya dagu di sini ada Cici X Angela yang bisa nabrak mungkin Vexana akan sangat-sangat terancam bahkan kayak Arlott pun itu bakal bisa ke zoning out banget di awal bener zoning out banget tuh apa tuh bener apa apa yang bener nggak nggak apa yang bener nggak counter index ya oooh counter index ya oke hahaha cara zoning Aura tentunya akan memiliki zoning power yang sangat luar biasa Cici Angela kalau tambah Baxia lagi ini Aura ayo Ivo Xiawi ku ingin engkau pasti menang waduh bahaya ada di yes kill no varia dari yes kelah harus melakukan gerakan yang serupa seperti game yang kedua oke yang mendukung Onyx sama Aura semakin bertambah guys ya Aura sekarang dari 37 38 persennya Onyx jadi 62 persen dari 63 persen sangat-sangat singkat dari Albert enggak oke kali ini kita akan coba Oke udah masuk di gamenya di atas langit masih berlanjut dan ini adalah penentuan apakah Onyx berhasil memedamkan api yang baru dari Aura atau Aura makin membakar Onyx So Empel Arena mana tempat tangannya yuk Onyx bisa yuk let's go kata lead the sky is fatal ini mencari siapakah yang mampu menangkan teritori langit sesungguhnya tapi di ungu jawi oh ya we timingnya pas banget gila kita melihat ya we menggunakan flicker sehingga keyboy langsung engage ke dalam turnet dan double vengeance tersebut menyelamatkan keyboy juga agar tidak terkena damage yang cukup banyak dan ini bedanya yes kill oh yes kelah tuh yes kill onyx yang luar biasa dari keyboy karena tidak ada hero yang bisa meng-cover ke arah yes killnya yes itu dia kenapa di depan sana bahkan Yawi akan coba dipaksakan kembali tapi nampaknya dengan kondisi saat ini langsung ditembak Nova Arya hilang semua ya tidak ada ruang gerak untuk Yawi wah ini cukup bahaya sebenarnya early game yang terbilang di dominasi oleh Onyx masih bawah drill loh B masih bawah drill karena itu dia dampak dari segi damage-nya akan sangat-sangat berdepat ganda dan kalau kita lihat dibandingkan dengan Yawi yang membawakan ke arah dari agility yang dia tidak mengandalkan sekali movement atau mobilitas akan sangat menarik sekali untuk menyaksikan bagaimana nanti mobilitas ke arah dari exp lane-nya di menit 1.40 karena sekarang udah ada pertemuan nih antara gugul dan kairi oke tapi nampaknya di depan sana gugul maka coba memaksa dengan sifat dengan ingat kairi kali ini punya tesi met ada tesi kairi maka merasa menghindari damage sedemikkan Bulls is coming tepak keliat sas bahkan menghukum gugul di depan sana gila apa yang sana ya memakai pesan dari tim aura tidak bisa menyelamatkannya karena ya ya gua gak guys tapi nampaknya Bulls harus terkena Astra recall teror dengan saat instan membuat Bulls recall ke arah base-nya lagi-lagi yes CL yang bisa mendapatkan kompensasi yang sebetulnya memang lebih rugi aura karena hilangnya jungle di awal menurutku itu menjadi satu hal yang cukup bahaya loh iya tapi setidaknya trade-nya jadi bener-bener untung karena Bulls juga ditumbangkan sehingga gak ada nih yang namanya split-split sekarang kairi oke buka petanya oh ini dia noki boy gila dua pemain yang terjebak di dalam rumput sana dan tidak ada escape road lagi yang bisa dibawakan oleh teman-teman dari Onyx kali ini aura menyusul ketertinggalan mereka unggul 500 gold dan mengejar point kill 1-2 yang tadi diunggulkan dari ibu Onyx malah Onyx sekarang yang ketinggalan dari segi objektifnya mereka harus mengejar secara level secara keuntungan dan bahkan secara set up karena set up-nya aja udah kalah tadi di turtle yang pertama tinggal gimana caranya untuk mereka membuahkan sebuah set up dan nantinya bisa menguntungkan mereka di set up-nya yang kedua ya atau bertahan lagi gamenya masuk ke mid game agar dua marchmennya bisa join nih Bek karena gak ngomongin damage physical berarti memang dari aura mengandalkan Aran banget di awal kan ya buildnya nanti mungkin kalau snowball di awal bisa tapi lama-lama akan kurang sendiri dari segi physical damage-nya oke War Axe dan juga Brute Force udah pasti bakal jadi item wajib bagi Cici Aran udah pasti akan menuju ke sana agar dia memiliki spell fame yang sepadan dan liat poke damage-nya masyarakat juga itu dengan adanya cooldown yang sangat-sangat singkat dari Cici kali ini tentunya akan membuat potensi poking damage akan jauh lebih potensial ketika nanti connectingnya ke arah Kairi kalau connectingnya ke arah Kairi damage yang diberikan dari Aran udah pasti gak bakal wasted dan hal tersebut yang ditunggu oleh temen-temen dari aura nantinya ketika set up objektif turtle yang kedua yuk Onyx bisa yuk Onyx yuk seperti ini gak ditabrak aja kan tapi buat galak-balik emang agak susah ternyata Be susah banget karena lagi dan lagi ya lini belakangnya juga terlalu safe dari Onyx mereka juga masih memiliki Vexana yang nantinya malah bisa nge-stop gerakan dari Aran-nya ketika memang mereka bergerak jika lagi ada pundi pun di objektif dan kita sendiri ditartau tempatnya sempit-sempit jadi emang sangat-sangat menguntungan bagi Vexana ketika nanti taunt-nya juga akan connect ke arah dua atau tiga pemain lebih nice aduh gugunnya dapet gila hidup lagi semuanya terlalu kuat Aran dengan vengeance-nya ditambah dengan heartguard gak bisa dikepain namun Aran tau Aran harus dihukum terlalu sempurna melakukan zoning out akhirnya Aran terhukum tidak ada vengeance dan gak ada heartguard lagi maka itulah akhir dari Aran siap-siap Bang Haya yang bakal menang itu adalah Holy Sport ketika mereka sudah mengeluarkan satu heartguardnya otomatis mereka harus engage terlebih dahulu untuk mundur bisa engage adalah jawabannya tepat engage juga gak boleh terlalu over overextend juga terlalu berbahaya mau gak mau harus diperhatikan kembali dari segi posisi dan ultimate jangan sampai nanti heartguardnya ke sisi yang salah karena Yowie sekarang sudah punya flask of the assist di early game ini akan membuka potensi bagi Aur agar tidak terkena genking dan burst damage yang cukup tinggi dari Onik oke Albert sudah wanti-wanti agak cukup ketar ketirna pakai di arah top lane sekarang sudah menjadi sebuah target utama Albert belum ngomongin demi sarang-sarang Gugun mungkin nampaknya dengan adanya koski gaming yang terjadi kibu yang menunjukkan ke depan masuk nice Gugun 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 sedih lagi mati dia dikit lagi guys gila keren 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 iya bahagi tapi bisa sih tadi mau mati sisi itu ya Gugun Mereka juga tidak bisa menguasai lini di bagian turtle kalau turtle ini menuju ke arah Gugun dan Aura ini Onik bakal kehilangan objektivitas dan keuntungan di early game-nya kembali lagi terjadi Dewi Fortuna masih berada di pundak Gugun untuk kesekian kalinya bukan pertama kalinya Lim perbedaan level juga nih dari kedua jungle dan lihat oke Angela ultimate eh eh bukan Angela ya siapa itu nama? kembali dengan turtle Angela lah kan no bursh oh my god ya milik torik 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 bawah dulu cicil Mookie Boy bener-bener adalah sosok yang sangat agresif dan bahkan dengan perfect turtle aura Gugun kembali mengamankan retribution-nya walaupun mereka udah coba untuk ngebengkang dari tim Onik agak susah sih tadi mau kontesnya juga walaupun menang level dari Martisnya tapi cicinya ini masalah loh sebenernya ya cicinya bakal jadi masalah juga karena vengeance-nya selalu ready dan sekarang ditambah dengan brute force juga ada war axe juga terlalu banyak potensial tambahan HP sehingga cicil dari Aran akan makin sulit untuk di takedown blazing duet sudah sangat-sangat on point timingnya tapi sayangnya tidak ada eksekusi yang bisa terjalankan secara maksimal boots bahkan disini harus berada dalam keadaan yang dia dipukulin terus-terusan hingga tumbang berkali-kali Gugun punya 9 nyawa banyak banget nyawanya 9 oke dibuka mapnya di boots yang memang mengandalkan regen HP dari skill slam-slamnya dilukit-lukit ini Albert lingkah juga dari tadi ya dia selalu ngindarin Astral Eco loh kalau misalnya Lim sadar sadar gak Lim? dilihat-lihat ya dari Bruno tadi dia Bruno pun nolded jadi memang udah kelihatan banget untuk positioning dan dive in bottom lane dive in bottom lane? kayaknya mereka memikirkannya kenapa? karena kalau mereka mendapatkan dive in di arah bottom lane all in di arah bottom lane dan tidak berhasil mendapatkan apapun ini kerugian mereka di arah load loadnya jauh di arah top lane keuntungan di tangan unik dia lebih fast respon untuk bisa mengamankan landing top lane-nya karena mereka punya siapa? mereka punya Albert tuan muda untuk kontrol dari landing jauh juga masih bisa tapi matchupnya nanti sama Cici klub Cici be landing jauh gimana be? kalau ngomongin landing jauh sih kayaknya Albert juga perlu tindakan preventif sih jangan terlalu terburu-buru selama belum ada mungkin jawaban terhadap win of nature tapi win of nature juga ada war X serba salah juga jadi di sini posisinya coercion set memang udah ada tapi coercion set ini akan jadi disolusi menurut klaim ketika nanti ada satu curtain skull setidaknya ada satu ultimate yang terbuang dan itu adalah momentum oke udah mau mulai ini nih mau mulai kontes lagi guys ya nah ini guys ya dicicil dulu sama si gugunnya ya udah 15 ribu ya tapi di sini keculik saja yes kill oke mantep banget martis ya lebih tepatnya sih yang bantu itu fake sana guys ya gak gerak gitu ya gila novarianya ya guys ya gak bisa ngapain-ngapain lagi ya tapi bakal dapet ya ini onyx no 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 gugun oh my god Albert gila seru banget guys ya tapi PRnya memang mereka harus bisa nih kontrol lordnya dengan cukup baik iya ini akan menjadi lord yang cukup fenomenal karena lordnya diamankan oleh keyboy dan gak cuma itu mereka mengamankan lord setelah banyaknya pundi-pundi objektif dari ski turtle yang diambil oleh gugun dan kali ini yes kill sparkle buff diambil yes kill mengambil satu potensi tersebut via light intransion dan tentunya itu yang membuat bagaimana tambahan magic damage dari aura semakin lebih powerful kabuki di lini belakang juga tidak tersentuh sama sekali dan ini yang menjadi poin plus onyx masih belum menemukan untuk backline aura belum ada jawaban untuk bisa men-shutdown bagaimana kabuki dan yes kill di waktu yang bersamaan satu jawaban untuk kali ini profesor kb dan juga lim tim albert harus memecahkan teka-teki dimanakah yawi berada karena kalau ngomongin lini jauh ternyata defensif ya gak ngandelin dari arah tapi ya kasih aja minionnya kedorong nanti kalau udah deket arah di defense apalagi disini ada yawi ya yang global presence lagi dan lagi yang sama kita mention sebelumnya bahwa yawi akan mengandalkan lini jauh dia akan melakukan clear wave dengan bebas tapi kalau misalkan kita berbicara sedikit soal yawi kayaknya bukan buat dia deh untuk goldnya buat kabuki karena hingga saat ini kabuki unggul sekitar 300 gold dan seperti ini akan menuju ke wind of nature kalau misalkan kita melihat dari segi itemnya karena sudah ada regular spear dan juga vampire melet disana sementara albert ini masih ada chance untuk menang ya si siapa namanya si onyx ya aura lagi onyx masih ada chance ya guys untuk onyx bisa menang ya tunggu aja guys ya kalau dia sampai kecepatan sedikit aja kayaknya bakal tumbang tapi seandainya dia masuk dengan timing yang tepat kayaknya ESQL juga gak bisa selamat sih be itu dia ESQL kayaknya harus cepat-cepat bikin tindakan preventif entah winter atau bahkan mungkin dia save dulu flickernya dia gak mau terlalu terburu-buru dengan flickernya hingga ketika ada albert nantinya jump in dengan menggunakan battle mirror image dia ready dengan escapability yang dia miliki match point game ketiga AI prediction dari samsung galaxy 65% di tangan aura cukup jarang untuk kali ini jauh banget deh guys ya tadi di awal-awal yang gue tau ya lebih menurut saya si si onyx benar mengerikan benar-benar menyala karena kalau kita melihat nyala abang objektif yang diamankan ini bukan tanpa alasan lagi dan lagi gugung dalam keadaan seperti tadi pun masih mencoba dengan banyaknya ability tebakan resource yang mereka miliki perusahaan retribution yang kita sering lihat karena fredrin masih menjadi pilihan utama bagi para jungler menjadi alasan juga kenapa sampai dengan saat ini kayaknya kairi tidak berani untuk mengadu battle retribution ketika berada dalam 1v1 situation di area dari lordnya kita akan melanjutkan lagi over-experting fight seperti apa yang akan dilakukan oleh kedua belah tim di area dari fit lordnya jauhnya udah aman juga sebetulnya walaupun nanti pressure-nya akan tetap ada di aura dan 5 orang kena 5 orang oke ini tandanya informasi yang sangat tepat didapatkan oleh para pasukan dari tim aura 5 orang terdeteksi mereka akan coba mundur ke arah belakang atau mereka memaksa tapi boost terlalu sakit untuk menerima damage yang diberikan dari serang Aran sedangkan kairi gak bisa menang itu semua konsil gaming pun terjadi lihat mudah-mudahan kocer-kacir kiboy mencari dimana gugung berada tapi nampaknya kiboy bukan nyari itu kiboy mencari dimana YSKL dan kali ini YSKL terdeteksi posisi diri pas sana Aran melakukan no 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 please you no nice kiboy luarnya dapet ayo boost bisa yuk dicicil Arannya no boost mati ayo guys oh nice wah ini dia dua kali bahkan kalau ditung dengan game sebelumnya tiga kali kiboy bisa mengamankan lord tadi dengan last hitnya dan bahkan sekarang walaupun lordnya terbilang free tapi ini nafas lagi ini untuk Onik yang bisa lagi-lagi membeli waktu wah mereka belum bisa menemukan jawaban atas DJ Kabuki ini Kabukinya juga bener-bener sangat-sangat bebas di lini belakang hanya saja ada satu pemicu Ini tadi Wind of Nature yang sudah dikeluarkan oleh Kabuki. Dan pertukarannya adalah dengan Eternal Gord. Ternyata Aran terhentikan zoning out-nya. Itu mungkin bisa menjadi jawaban. Tapi selama tidak ada Albert di depan sana. Untuk melakukan poke damage terhadap Aran dan juga Yawi secara bersamaan. Tentu menurutku disini aura selalu diunggulkan. Karena zoning-nya benar-benar di handle dengan dua pemain saja. Yawi dan Aran. Cici-Angela combo. Memang benar-benar jadi salah satu sorotan. Semenjak awal dari musim ke-13 kita di MPL Indonesia. Ini adalah dua sosok hero yang benar-benar bisa atau mampu untuk melakukan zoning. Hingga lini belakang sekalipun. Dan item-nya Hunter Strike Immortality kayaknya bakal jadi jawaban juga. Hunter Strike pun untuk chasing jatuhnya, untuk pengejaran. Sehingga nantinya ketika ada satu pemain yang tertangkap. Kita tahu sendiri Yoyo Bridge ini kan lumayan cepat hit-nya. Dan lima hit akan memastikan bahwa gerakan dari Aran akan sangat-sangat cepat. Escape tambahan sehingga vengeance-nya gak bakal dengan mudah untuk terpicu. Tapi ternyata battle yang saat ini kita lihat pertandingan di atas langit. Onyx yang mungkin dari kemarin kita melihat sulit banget untuk terkantar. Makin lama, makin kesini Onyx udah mulai bisa diatasi oleh tim-tim MPL lainnya Profesor. Berbanding-berbanding dengan season kemarin. Ini yang menarik tentunya. Ini yang menarik bagaimana konsistensi dari Onyx yang sudah mulai kita pertanyakan. Tripit Champion. Yes, kita sudah melihat hal tersebut. Ada sesuatu yang lebih kah nantinya ke depannya? Yes. Let's see. Di posisi seperti ini. Tapi The Sky Battle hari ini benar-benar menarik banget. Karena memang aura di saat ini kondisi yang tidak baik-baik saja. Sedangkan Onyx berada di posisi teratas yang belum pecah dalam kekalahannya. Oke, ya. Ini kalau pecah sih. Ini sekarang nih apakah akan pecah? Tapi kalau ngomongin Onyx. Aura. Terbiasa banget sih menurut gue di kondisi kayak gini. Tuh stong. Di kondisi yang lagi kena pressure atau sebagainya. Dia tetap bermain dengan tenang. Bahkan ya kita lihat dari match-match sebelumnya. Bahkan dari mix-check-nya juga. Gila, Novaria ya. Iya, mereka gak pernah under pressure loh. Menurut-menurut kuat sekali menurut mereka. Kayaknya ini malah match yang lebih luas gak sih yang dipegang sama Onyx. Perbedaan gold-nya juga gak terlalu menekan. Gak terlalu mencekek. 1.800 gold aja perbedaannya. 1.000 di menit 17 tidak terlalu berarti. Gak, gak terlalu berarti. Tinggal gimana setupnya aja. Karena lagi dan lagi yang membedakan adalah Immortality dan Winter. Yang nanti akan jadi jawaban. Seketika mungkin Boots dengan Twilight Armor-nya. Tapi entah kenapa. Kalau di-engage-nya sama Cici atau bahkan sama Kari dari Kabuki. Boots akan hilang dengan instan. Karena lagi-lagi item seperti Golden Stuff dan juga Demon Hunter Sword. Akan menjadi jawaban untuk Kari ketika ingin bermain front to back. Dan targetnya adalah glue. Oke, Arlott udah siap yuk. Yuk keculik yuk. Satu. Nah, mantep. Itu yang gue bilang tadi guys ya. Gak tahu juga ya bang. Salahan bantunya. Oke, ini nih lagi gak ada Nova Ria bakal... Oh, nice sins. Gogunya keculik. Albert hati-hati. Nice. Aran-nya guys Nice Oh dik Gak mungkin sih ini sih ya Wah maksa Hati-hati loh Aura hati-hati Nice Kairi balik 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 Wadi aurora Waduh nyaris bikin lagi Keyboy ya guys Yes kill Bikir lagi guys Tipis banget Itu udah lewatnya rambut Tapi targetingnya Kayaknya Aura tidak ingin membiarkan Lord Evolve ini bergerak leluasa Dan bahkan mereka melakukan cut di area depan sana Di area jungle Lordnya jadi giveaway Wah dipotong Lordnya guys ya Kali tidak ada pasif Dipotong Oke langsung dilepaskan aja sans ya Tapi langsung Tapi langsung Bunlah Dirinya Aduh belum ada kair lagi nih sama Keyboy Bahaya banget nih ya Bok 1 detik yuk Bertahani bisa ya Keuntungan di dalam keterburukan teamfight yang dia miliki Wah ini cukup bahaya sih Apalagi defense mechanismnya mengandalkan sans aja Aura mereka pegang kendali sampai saat ini Oke dan bahkan the sky battle makin memanas Saya pelarin apada temuk tangannya Luar biasa Keren 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 guys keren Bener-bener Membarah Api Aura Dan bahkan Onyx sulit untuk memadamkannya Lim Ya dominasi langit nih Teritori yang memang mereka berdua miliki Tapi untuk masuk ke late game Menurut gue ini udah jadi game siapa aja sih B Satu kesalahan aja Itu bisa langsung ditutup game ya Ya tinggal kita lihat siapa yang bakal lebih aktif Ketika menggunakan immortality dan wizard truncheon ya Atau bahkan flicker battle spell Yang tadi membuat Keyboy mendapatkan YH skill Menangkap satu pemain mid laner dari Aura Dan hal tersebut Yang membuat sepertinya teamfight dari Onyx Lebih cenderung positif di bagian top lane-nya Hanya saja untuk Lord yang selanjutnya Kayaknya Onyx harus lebih aware Karena Aran sekarang Sudah menjadi salah satu garda terdepan Dari kubu Aura yang bisa melakukan zoning out Ditambah lagi pendensinya selalu ready Dan ditambah lagi Gogun sekarang punya immortality Uh sakitnya ini guys ya Dovaria ya guys ya Gak kena lagi Lord ini tadi ya Gak apa ke merelakan sosok dari Boots Karena kalau Boots yang direlakan itu tidak cukup worth it Profesor Boots adalah salah satu penggawa mereka yang bisa menunggangi siapapun Gak kali mundur lagi tengah-tengah ya Iya Mau gak mau Dengan kondisi seperti ini Tribu Gog udah teja berarti Lihat dari segi itemnya cuma tinggal menuju ke arah sosok Hunter Strike Tidak kalau dari seorang Arlott Kayaknya target buat last itemnya bisa ke Hunter Strike Tapi kalau misalkan kita berbicara soal Queen Swings Kenapa enggak gitu loh Untuk tambahan dari smell of M-nya Dan kalau kita melihat dari Suns Terus sekarang karena dia adalah item-item full damage rata-rata Winter adalah salah satu solusi yang Gugun 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 Apakah ini kekalan pertama buat Onyx nantinya guys ya Jangan sampai dulu satu Onyx jadi kalahin Kalahin si Aura cepat Karena saya pasang kamu di MPL Game Di Mobile Legends ya Poin saya nanti berkurang Di bonus Oh ketahuan Dia langsung membuat tindakan preventif Dia membuat body block Supaya Suns tidak tumbang Atau bahkan Suns tidak harus pulang Supaya mereka masih bisa catch up di dalam team fight kali ini Reset yang terjadi Ini masih diuntungkan oleh tim Aura Kenapa lihat betapa bonyoknya Onyx berbeda dengan Aura Lim Dia pegang kendali juga kali ini Walaupun lihat teritori dari Lord ini masih bisa dipegang dan Gugun Dia berani banget nih untuk nge-open vision bukan jadi masalah Karena senjatanya nanti bukan di Gugun Tapi ada di Aran Iya iya Dan Kairi juga gak berani untuk bikin toilet armor Karena dia pasti bakal nerima damage banyak dari Kabuki Ketika dia build juga Karena toilet armor Oh tapi yang ditangkap Bulk Kalian memaksa ke depan sana Dengan Kiboy Aran menjadi pilihan utama Oh my god Sun Hati-hati jaga jarak Jaga jarak Jaga jarak Ceder Keluar Oh no Bursh 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 Oh Susah Bang Sandy Susah nih Berat Bang Sudah Lord 4 ini Bang ya Dari Onyx Recover Dan kalau dilihat juga pergerakan dari Kairi Semakin susah dan change-nya semakin tipis untuk dapetin Lordnya Gak bisa sih Tereka harus ikhlasin sih Tereka harus ikhlasin posisi kali ini Dan bahkan lihat Free dapetin Lord Kalau mereka mau coba kontes dengan kondisi seperti ini Ini gak akan cukup Ini gak bakal bisa Udah pasti bakal lebih banyak pertumpahan darah dari kubu Onyx Seharusnya akan seperti itu Kalau seandainya mereka masih mau kontes Dan dalam keadaan seperti ini Lose condition dari Onyx Wuhh sakitnya Gak boleh tumbang Gak punya immortality Jangan lupakan itu Gila Novarianya ini juga ngesel nih guys Uuh Karena kalau melakukan defense dari luar Kayaknya bakal rugi banget Buat temen-temen dari Onyx Mereka akan dimakan Sudah immortal juga tuh si Yawi Yang jelek Balik dulu Kayri Kayaknya Aura menang nih guys ya Eh kabuti mati Sama tower Hilang Meledak Meledak Gadega ini Mereka divide 5 versus 4 Ini yang akan disabrak Lim Ini yang akan disabrak Masalahnya Albert tadi dia udah transisi langsung ke Atena Shield Dia sadari Hezkel ini harus di respect Dan bahkan Aura mereka gak mau mundur Dengan next wave Mereka Mereka gak mau mendobrak Mereka gak mau mundur Albert mundurkan Tapi nampaknya kali ini Albert terperangkap Hilang Ini pencara Aura Berhasil menghilangkan Berat nih guys Benar-benar ini pencara Aura Berhasil membencangkan Telur Dari Tim Ode Please welcome The Sky Battle Apakah Albert mau ncana Waduh Gimana itu bang dayan Ngomong ncana ya Gak tau juga ya Gue juga gak tau kenapa si Albert dimainin Dan digantikan ya Si cewek temennya Tapi yaudulah guys ya Oke ya Akhirnya ya Ony Dikalahkan juga akhirnya guys ya Gila ya Tidakur